Pembelajaran tatap muka SME Negeri 1 Margoyoso Ini adalah batas pengantar Yang disini batas pengantar Ya, itu ada Yang orang ini Ini adalah Ketika anak-anak Mau masuk ke 2 Atau masuk ke 1 orang SME Negeri 1 Margoyoso Kemudian Ini ada batasnya yang warna merah Ini menunjukkan anak yang mau Ditutup Ini batas pengantar Ditutupan SME Negeri 1 Margoyoso Kemudian kita lakukan lagi Ini adalah tanda Masuk ke gerbang Ini yang warna kuning Ini tanda masuk Ini tanda panah Ini warna kuning Kemudian Yang warna merah Warna merah ini Anak-anak ketika sudah selesai Pembelajaran Atau pulang Nah, ini batas penjemputannya Disitu sudah terangkan tadi Terus kita lanjutkan Terus Mau masuk ke pintu gerbang Atau masuk ke bawah Ini Terus Tiga Telapak Warna kuning ini tadi Ini sebagai Batas Anak-anak tetap jaga jarak Kemudian Satu persatu Mereka Hampir memasuki gedung Sebelum mereka Menerima Di Apa Pak Ditinggal Termo Termometer Termogen Ya, kita pakai termogen Di sini Ini batasnya Kalau A terjadi Terjadi penggerombolan Kita tidak bisa Terjadi penggerombolan Ini sudah dibatasi Dengan Yang kuning-kuning ini Garis-garis kuning ini Sebagai batas anak Untuk antri termogen Nah, ini Adalah dena Ruang Pembelajaran Tatap muka SMA Negeri Satu Margo Ya, itu dena ruang Dena ruang yang Yang tidak kami siapkan Sejak kemarin Sebelum pelaksanaan Pembelajaran Tatap muka Terus Pak Tiga Ya, anak-anak Sebelum masuk Maka akan dites dulu Suhu badannya Dengan alat Termogen Yang sudah kami siapkan Dua petugas Di sini Ya Kalau memang Suhunya betul-betul Sudah Memenuhi Di bawah 37 derajat Kasus Kemudian Anak-anak Dipercilakan Untuk Ke cuci tangan Pakai sabun Yang sudah kami siapkan Ini cuci tangan Pakai sabun Ada dua tempat Di kanan dan Di sini Ya, kanan dan kiri Ini adalah Alat Cuci tangan Sudah kami siapkan Nah, cuci tangan Pakai sabun Nah, itu Dilihatkan dulu Dengan enam langkah Mencuci tangan Ya Ini cuci tangan Tempat cuci tangan Yang terletak Di samping Kiri Jadi tidak Tidak mungkin Anak-anak untuk Berlombol Tetap ada Enam langkah Mencuci tangan Terus Pak Ini Anak-anak Kemudian melanjutkan Masuk ke kelas Ya, lewat Jalur yang sudah kami tentukan Ya, sudah kami tentukan Lewat telapak Yang berwarna kuning ini Terus Ya Mungkin Yang mungkin Tidak normal Atau suhunya Malah lebih Kami transitkan Ditempatkan Di tempat transit Anak disitu Nah Ini transit Anak Yang kemungkinan Nanti akan Langsung Kami Evakuasi Ke Tempat apa Pak Yang sana Yang di Ruang BK Dunia Ruang isolasi Ya, ruang isolasinya Disana Ini Ya, semoga saja Tidak ada anak yang Suhunya naik Atau tidak memenuhi syarat Nah Ini Gerakan 5M Tutup kita Pakai Gerakan 5M Yang memakai masker Menjaga jarak dan sebagainya Ya Tidak ada penumpukan Tidak ada yang transit Ini Langsung menuju Kelasnya Masing-masing Yang Kelas 7A B C 8A B C Ke Kini Di jalur Terima Kemudian Yang kelas D E F G Langsung Masuk Ke Kelas Sebelah Kanan Mengikuti Alur Mengikuti Alur Kuning Kelapak Kuning Kelapak Kuning Ini ada Kita berada di depan Kelas Sebelum anak Memasuki Kelasnya Contoh kelas 8A Maka lewat Jalur Seperti tadi Seperti Tapak Kuning Ini Yang kita lihat Bersama Tapak Kuning Kemudian Anak Kebelah Ya Ke Kelas Yang Paling Ujung Selatan Nah Disini Kemudian Anak-anak Mulai Masuk Satu Per Satu Dengan jarak Satu Setengah Meter Ini Sudah Ada Tandanya Ya Ini Kelas 8A Kemudian Anak-anak Dipersilahkan Mulai Masuk Sudah Ditunggui Oleh Petugas Yang Ada Disini Atau Wali Kelasnya Masing Masing Jadi Wali Kelasnya Masing Masing Disini Ya Untuk Masuk Kelasnya Ini 8A Nah Untuk Ruangannya Sudah Kami C Berjarak Satu Setengah Meter Ini Bahkan Lebih Jadi Jarak Kita Ada Berlumuran Kita Tetap Menjaga Jarak Ini Juga Ada Berlakan 5M Lagi Di Setiap Kelas Agar Kemudian Setiap Setiap Kami Sediakan Hand Sanitaser Nah Ini Hand Sanitasernya Mas Di Ya Sebelum Anak Masih Kelas Mereka Sudah Setelah Menentang Anasi Tetap Kita Pakai Hand Sanitaser Demikian Juga Nanti Kalau Ulang Kemudian Setelah Selesai Pembelajaran Anak Anak Langsung Mengikuti Jalur Yang Sebelah Kanan Yang Warna Merah Untuk Ulangnya Nih Ya Untuk Ulangnya Mengikuti Jalur Yang Warna Merah Nah Selanjutnya Terus Dengan Tetap Menjaga Jarak Anak Anak Pulang Setelah Mencuci Setelah Memakai Hand Sanitaser Nah Ini Jalur Anak Anak Untuk Pulang Nah Ini Yang Warna Merah Warna Merah Ini Tapak Merah Tapak Merah Ini Tapak Merah Nah Tetap Dengan Menjaga Darah Kemudian Mereka Pulang Sampai Ke Pintu Berbang Sana Sudah Dijemput Oleh Rangta Masing Masing Ya Sedia Sana Juga Ada Petugas Ya Selanjutnya Ini Merupakan Ruang Dari Kelas 8D EFGH Berada Di Sebelah Utara Ini Untuk Jalur Masuknya 8D Melalui Pintu Yang Sebelah Selatan Nanti Seterusnya 8EFGH Juga Sama Menggunakan Tetap Jalur Kuning Sebelum Masuk Anak Anak Untuk Antri Terlebih Dahulu Di Samping Kelas Masing-masing Dengan Menjaga Jarak Telang Setelah Tanda Yang Telah Ditandai Seperti Ini Nanti Ada Bapak Ibu Guru Yang Menyambut Di Depan Pintu Kelas Masing-masing Nah Ini Kesana Dan Seterusnya Untuk Jalur Kuning Ya Untuk Jalur Merah Seperti Ini Nanti Digunakan Untuk Jalur Arah Pulang Ya Jadi Antrinya Di Sebelah Sini Tetap Juga Menjaga Jarak Masing-masing Selanjutnya Ini Jalur Pulang Dari Kelas 8 G Ke Utara Terus Menerus Ya Kita Pakai Jalur Merah Berarti Berada Di Sebelah Kanan Selanjutnya Selanjutnya Ini 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 Arah Belok Pulang Ya Belok Pulang Berwarna Merah Kesini Kita Belok Ke Kanan Belok Ke Kanan Pakai Jalur Merah Jalur Merah Terus Menjaga Jarak Di sebelah Utara Ini Depan Ruang Mesik Nanti Anak-anak Jika Dari rumah Belum Pake Seragam Bisa Ganti Seragam Di Ruang Ganti Disini Ini Merupakan Ruang Isolasi Yang Berada Di Sebelah Utara Kelas 8 E Ketika Ada Anak Mem Mempunyai Suhu Lebih Dari 37,5 Atau Melebih Batas Normal Nanti Kita Arahkan Ke Ruang Isolasi Ini Kemudian Nanti Mendapat Penanganan Yang Lebih Lanjut Ini Adalah Jalur Alah Pulang Tadi Berada Di Jalur Merah Ya Jangan Sampai Salah Jalur Berada Di Sebelah Kiri Kemudian Setelah Itu Sampai Pada Halaman Depan Kembali Tetap Menggunakan Jalur Merah Ya Kemudian Belok Ke Kiri Nah Ini Sudah Sampai Terbang Kembali Kemudian Nanti Anak-anak Pulang Dan Sampai Di Ujung Gerbang Paling Depan Jalan Raya Nanti Area Penjemputan Berada Di Sebelah Sana Ini Jalur Bapak Ibu Buru Sebelum Presensi Sampai 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 Sampai